selamat menikmati 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 tembok satu lagi kenapa gue ngomongnya agak pelan karena gue takut kebenaran dari luar dan sekarang kita kerja dulu gue kerja dulu nanti mungkin gue akan ya gue bawa kamera deh sambil kerja biar kita lihat-lihat kota medan di siang hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke cuy udah balik lagi ke hotel dan gue memesan nasi padang lagi jadi selamat menikmati jadi selamat menikmati jadi selamat menikmati 6 hari ini gue makan nasi padang 4 hari makan nasi padang ada nasi padang kali ini yang gue beli juga berbeda juga dari sebelumnya dia ada potongan-potongan cabai-cabai besar disini ya cabainya gede-gede banget cuy Terus ada tempe Ada tempe Apakah di Medan gini semua gue gak tau Nah liat telur dadarnya Gini Terus sama apa lagi Sisanya sandar Sisanya sama Oke Cobain dulu Ci Laper Ci Makan dulu Ci Biar gak sakit Ya Nah Oke Selamat pagi Masih di Medan Ini hari ke-7 Hari ke-7 gue di Medan Gue masih di satu hotel Dan Gue dipesankan kamar Beserta sarapannya Dan ini sarapannya Cerita Pendek sekali bukan Tapi gak apa-apa ya Mending sarapan Abis ini kita ngopi Baru caps kerja Terima kasih telah menonton! Oke, gue sudah di hotel lagi setelah seharian melanjutkan tugas gue di Medan Dan ya cuy, hari ini akhirnya gue dipertemukan dengan hujan Setelah beberapa hari di Medan tidak ada hujan Ya bahkan seharian, sampai malam ini masih hujan Terus juga, nah setelah gue sampai hotel Sekarang gue mungkin akan menyelesaikan laporan Lalu packing-packing sedikit Bersiap untuk istirahat Karena besok gue harus bekerja lagi, sedikit lagi Dan sorenya pulang ke Jakarta Oke, jadi itu aja kegiatan gue hari ini Selamat beristirahat Ini kering, buat gue maksudnya Gue mau istirahat dulu cuy Saatnya tidur Alright, selamat pagi Hari Jumat cuy, tanggal 18 Insya Allah hari ini pulang Semoga hari terakhir kerjaan lancar Perjalanan lancar Jadinya bisa pulang dengan selamat Amin ya Allah Nyalakan nasi goreng lagi cuy Tiap malam dia telepon untuk Ditanyain menu nya apa Tapi menurut gue paling make sense sudah nasi goreng aja Istri-istri gue netip Oleh-oleh Jadi gue gak tau Mungkin abis ini kita Oleh-oleh kali ini Alright, sarapannya udah Mandi bersiap-siap udah Packing udah Saatnya kita Check out Jadi Mungkin gue check out Terus habis itu kerja sebentar Kembali ke hotel baru ke bandara Oke Oke cuy Udah di jalan cuy Menuju Bandara Kuala Namu Kita sudah hai dulu Perjalanan kita di Medan Semoga gue bisa balik lagi ke Medan Dan Gue bersama dengan Bang Noel cuy Ini driver Driver baik nih Terus juga Gue ada beli Oleh-oleh Buat orang rumah Jadi Ya oke lah ya Semoga bisa balik lagi ke Medan Oke Ini daerah mana namanya Tembung Tembung ya Menuju Kuala Namu Nama daerahnya Tembung Ini buat teman-teman yang mungkin nanti Nonton ya kan Terus lagi posisinya di Jakarta Terus Aslinya orang Tembung nih cuy Kampung lu cuy Jadi kita lewat mana nih bang Menuju bandara bang Lewat Batang Kuis bang Apa? Batang Kuis Lewat Batang Kuis Jadi bukan Sebenernya tolnya ada ya Ada Ada jalan tol Tapi kampung berlama Oh malah lebih lama Lewat jalan tol Jadi kita lewat Batang Kuis Iya Terus ada juga Gue ada yang kasih tau Ada rujak katanya khas Medan Apa beda rujak khas Medan itu? Bedanya apa? Bumbunya bang Bumbunya pake apa? Ya bumbunya Bumbunya aja yang terkenal disini Kan biasanya gula merah Ya gula merah juga Kacang Cabe-cabe itu apa ya? Apa namanya? Pisang ya? Pisang hijau Lu ada pisangnya Oh gitu Nanti mungkin di kesempatan lain ya Kalau misalkan gue ke Medan Gue akan nyobain si Runcak itu Karena di vlog kemarin itu kan Pas gue di Medan Ya kuliner-kuliner yang Mungkin bukan asli lah ya Kalau Semarang itu sebenarnya Jalan Semarang Kampung Keling itu kan bukan asli Medan Kalau Kampung Keling ya Itu jadi makanan khas Keling disana Orang India Orang India ya Keling itu apa? Hitam? Hitam Jadi Keling itu Jadi Keling itu wasa Medan Ya 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 Jadi saya pikir bahasa Ini loh orang Jakarta loh Keling Jalan Tembung Oh masih Tembung ya Masih Tembung ini Sampai depan sana Tiba-tiba berapa persimpangan batang kumis Nidih Tembung cuy Ya kalau ke Medan Ke Abang Nuel aja ya Jadi sekalian dijelasin lu Gimana Medan Oke Alright cuy Udah di Bandara Kuala Namu Sekarang lagi nyari spot Sebenarnya terlalu cepet Dua jam gue Tapi ya gak masalah Jadinya lebih santai kan Karena ternyata Kebetulan tadi gue juga ada Kelebihan bagasi Jadi ya ngurus ini itulah Tinggal nunggu boarding cuy Jadi selama gue bertugas di Medan Ya Medan Hampir seperti Hampir sama seperti Jakarta Kalau gue bilang sekarang Sudah Mulai Padat jalanannya Ramai Ya memang kota besar juga gitu kan Terus juga Dengan penerbangannya juga Medan ini menjadi Titik temu Untuk ke beberapa provinsi sekitar Jadi ya Lumayan rame orang ya Terus juga Untuk cuaca Memang lumayan panas ya Apa lagi ya Ya Medan gitu cuy Semoga gue bisa kembali lagi ke Medan Dan Gue juga gak akan Pernah bosen untuk nge-vlog Di saat gue Berpergian Di kemanapun Di provinsi manapun Ya begitulah Alright Pesawat gue Kali ini Untuk menuju Jakarta Semoga selamat sampai tujuan Ekonomi cuy Jalannya jauh Sedih Ngantri bro Ngantri dulu Modifnya gokil Cekar banget Anjir tuh Lihat tuh Uuh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati